Pasya Lakalantas, minibus rombongan wisatawan asal Kabupaten Tuban, di jalan tembus jurusan sarangan Tawang Mangu, tepatnya di atas wisata Lawu Green Forest kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, pada minggu kemarin, yang mengakibatkan belasan penumpang alami luka berat dan ringan, polisi dari Satlantas, Polres Magetan, dan dinas perhubungan setempat telah melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP sementara, polisi menyebutkan masalah rem menjadi salah satu faktor penyebab laka tunggal tersebut. Sebab saat berjalan turun dari Tawang Mangu hendak ke sarangan, sopir minibus jenis elf itu terus menginjak rem, sehingga kondisi kampas rem menjadi panas kemudian tak berfungsi dengan baik. Apalagi di dalam minibus ada sekitar 15 penumpang, termasuk sang sopir. Kemarin kami bersama PIA TSUB melakukan uji pengujian untuk kendaraan elf tersebut, memang ditemukan, memang kendaraan itu remnya berfungsi dengan baik. Namun karena beban terlalu banyak di sekitar 15 penumpang, sehingga memungkinkan remnya tidak berfungsi dengan baik. Panas? Untuk kemarin, pengecekan kemarin ditemukan bahwa remnya itu panas trombolnya itu, dan gigitnya gigitiga. Sementara itu, bangkai minibus yang mengalami kecelakaan tunggal hingga saat ini masih diamankan di posat lantas Pelawasan, Kabupaten Magetan. Heru Irawan, Magetan, Sakti TV